selamat menikmati selamat malam bos ini mau tanya-tanya bagaimana pendapat anda tentang virus corona yang melanda Indonesia bahkan melanda seluruh dunia ini pendapat anda bagaimana oke sebelumnya maaf yuk ini masalah corona yang memang apa itu virus corona ya bukan corona masalah corona itu emang bukan masalah kecil lagi ya masalah mendunia ini bos jadi menurut saya ini virus corona itu kan awal murahnya dari negara China ya oh iya dari China salah jangan kebanyakan ngomong lo ngomong mulu gue puyeng nih mungkin ya ada rekayasa-rekayasa yang sengaja biar menjadi negara-negara dunia ini jadi menurut anda virus corona ini merupakan konspirasi ya bos mungkin juga konspirasi menurut saya begitu terus kalau konspirasi berarti ini menimbulkan dampak yang luar biasa bagi dunia ini bos ya sangat-sangat-sangat terutama saat ini itu banyak kendala-kendala yang dialami seluruh bangsa negara bahkan banyak hal-hal oh yang tak bisa diungkapkan pokoknya banyak tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bos ya ya terus bagaimana menurut anda solusinya untuk mengatasi corona di dunia ini bos untuk mengatasinya menurut saya kan sementara ini obatnya belum ada ini bagaimana cara mengatasi negara di dunia ini biar ini nanti di di apa dilihat oleh presiden-presiden seluruh dunia ini masukannya ini oke 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 ya begini pak menurut saya untuk mengatasi masalah corona ini ya virus ini ya apa confident menurut saya kita harus jalani aja sebenarnya apapun yang terjadi dengan virus-virus yang penting kita udah menaati peraturan-peraturan negara-negara yang berlaku seperti salah satunya ya pakai masker jaga kebersihan cuci tangan terus kita jalani apa adanya biar apa virus ini berlalu dengan sendirinya oh gitu ya bos terus gini bos apa menurut anda juga virus corona yang melanda dunia ini ada hubungannya dengan tanda-tanda kiamat ini bos kalau tanda-tanda kiamat itu sebelum corona udah banyak lah masalah tanda-tanda itu banyak dari perilaku kita pribadi sendiri-sendiri ya harus mengerti kita harus patuh pada pertahankan termasuk peraturan-peraturan pemerintah bahkan terutama peraturan agama terus ini yang terakhir bos pesan-pesan kepada masyarakat seluruh dunia dan Indonesia pesan-pesannya bagaimana untuk kehidupan kita yang di masa pandemi ini pesan-pesannya bos pesan-pesan saya untuk semua masyarakat terutama orang-orang saya ya kita harus sabar jangan panik menghadapi segala masalah yang penting kita taati peraturan yang berlaku jangan berusaha jangan berlanggan itu aja dan selalu menjaga kepribadian kita untuk taat dengan peraturan itu aja oke bos terima kasih wawancaranya dan ini tadi sedikit wawancara dengan bos AO toko yang sangat fenomenal di Kanigoro dan selamat bertemu dalam video yang lain terima kasih terima kasih terima kasih